Ya, Pemirsa KPU Kabupaten Batanghari, kami sepagi secara serentak belantik 6.356 orang anggota KPPS. Pelantikan dilakukan di PPS masing-masing, desa dan kelurahan. Masing-masing TPS yang berjumlah 7 orang untuk menjadi penyelenggara pemungutan suara dari jumlah 908 TPS yang berada di Kabupaten Batanghari. Pelantikan sebanyak 6.356 orang peserta anggota KPPS dilakukan di setiap panitia pemungutan suara maksim-masing di setiap desa dan kelurahan. Ahmad Halim, Ketua KPU Batanghari menjelaskan, berdasarkan tahapan setelah adanya penetapan anggota KPPS pada Rabu 24 Januari 2024, Secara serentak se-Indonesia, anggota KPPS dilantik pada hari ini, Kamis Pagi 25 Januari 2024. Untuk Kabupaten Batanghari, anggota KPPS dilantik PPS yang berada di setiap desa dan kelurahan masing-masing. Dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 6.356 orang se-Kabupaten Batanghari. Sesuai dengan Juknis Pembentukan KPPS, bahwa tanggal 24 PPS ASK akan melantik KPPS dengan jumlah 7 orang untuk Batanghari. Total seluruh KPPS yang akan dilantik seluruh kecamatan itu dengan jumlah 6.356 orang. Mutus untuk Kabupaten Batanghari dilakukan secara serentak se-Indonesia. Nanti KPPS yang sudah dilantik akan melakukan simbolis penanaman pohon di masing-masing TPS. Sebanyak 6.356 peserta KPPS yang dilantik diharapkan mampu bertanggung jawab dan menyukseskan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 undaka. Karena menurut Halim, penyelenggaraan di tingkat TPS merupakan ujung tombak suksesnya penyelenggaraan pemilu. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.